Anak Raja Wali, Jilit 61. Apakah yang bagus dilihat? Tiba-tiba Gyokhoa berkata kurang senang seperti itu, waktu ia melihat Kotai tengah mengawasi penuh rasa kagum pada wanita-wanita di sepanjang jalan itu. Kotai menoleh, ia tertawa. Aku merasa aneh katanya. Kalau mereka itu dapat keluar, apakah mereka tidak boleh dipandang? Tapi kau mengawasinya mendolong-dolong kata si gadis yang matanya melotot. Apakah kau tidak takut lupiau tahu nanti dapat melihat lagak burukmu dan mentertawaimu? Tidak apa-apa kata Kotai tertawa juga. Aku bahkan dengar di kota Taitong pada tanggal 6 akan diadakan perlombaan kaki kecil dan mungil, dialah yang menang. Yang nomor 2 dan nomor 3 juga masih dapat hadiah. Kalau sampai waktunya, mari kita pergi menyaksikan perlombaan itu, tentu merupakan pertunjukan yang sangat menarik hati. Cis si gadis kewalahan, tapi ia terus melengos dan tidak bilang apa-apa lagi. Kotai tidak melayani sikap si gadis, ia cuma tertawa tidak hentinya, tampaknya pemuda ini senang sekali. Iring-iringan kereta berjalan terus. Tanpa merasa telah melalui 30 li. Kereta keledai mengikuti semua kereta piau, yang jalannya lambat. Maka terlihat di sana tongteng bun berdua sankia menjalankan kuda mereka berondeng, mereka itu bicara sambil tertawa-tawa, entah apa yang dipercakapkan oleh mereka. Di depan rombongan itu, perjalanan mulai tidak kereta. Di kiri dan di kanan, lebat dengan pohon-pohon. Maka mulailah, mereka merasakan sukarnya. Dengan adanya bukit-bukit di kedua sisi, artinya mereka tengah jalan di selat atau lembah. Di antara pohon-pohon cemara pun, terdengar suara angin keras. Tidak jauh lagi ialah selat ginkeng kiap kata Giohoa perlahan, tanpa menoleh. Belum lagi berhenti suara si gadis, di belakang mereka mendadak terdengar derapnya beberapa ekor kuda, sebentar saja kereta-kereta piau dilewatkan. Mana mereka itu dapat dikenali sebagai lima orang yang tadi mereka jumpakan di rumah penginapan. Mereka itu membunyikan cambuk mereka berulang kali dan berseru-seru juga dengan suara yang nyaring. Rupanya mereka tengah mengeluarkan gertaan mereka, untuk meruntuhkan semangat dari para orang piau tersebut agar mereka itu lenyap keberaniannya. Tidak jauh mereka berlima melewati rombongan kereta piau, lalu mereka menghentikan kuda mereka, terus mereka memutar kuda masing-masing, dan lari kembali, memapak kepada rombongan piau tersebut dengan cepat. Mereka menyebalkan kata Giohoa sengit, dan muak oleh sikap kelima orang itu. Mereka harus diberi rasa. Ketika kelima orang penunggang kuda itu sampai di depan kereta keledai, mendadak yang seorang berseru dengan suara yang nyaring sekali. Eh, aneh. Mengherankan sekali segera ia menahan kudanya, diikuti oleh keempat orang kawannya. Lantas juga dia menambahkannya, bukankah tadi kita melihat seorang non-amanis? Mengapa sekarang dia salin rupa? Kata-kata orang itu disarukan bentakan nyaring, tapi halus. Mendadak mereka berlima rubuh dari kuda mereka, dengan masing-masing menutup meti mereka berkoseran berkelojotan di tanah. Dari antara jari-jari tangan mereka lantas terlihat mengalirnya cairan merah. Dan kelima orang itu pun segera menjerit-jerit teradu-adu hebat sekali menyayatkan hati. Di atas keretanya, Giyokoa tertawa dingin dan berkata, nona kalian masih baik budi, maka dia membiarkan jiwamu masih hidup. Kusir. Jalankan terus kereta kita. Kereta itu berhenti dengan tiba-tiba sebab kelima penunggang kuda berhenti. Sementara itu Giyokoa sudah mempersiapkan belasan batang jarumnya. Ia benci keceriwisan dan ketengikan sikap kelima wawang tersebut, maka ia menimpuk sebelum orang menutup rapat mulutnya, maka mati mereka kena tertusuk jarum. Saking sakitnya, mereka terguling jatuh dan bergulingan di tanah sambil berteriak-teriak kesakitan dengan suara raungan yang menyayatkan. Tong Tengbun dan Sang Kiam lari balik dengan kuda mereka yang dilarikan dengan cepat. Ketika mereka melihat kelima penunggang kuda itu, yang sikapnya mencurigakan, menghentikan kudanya di dekat kereta kotai. Mereka jadi berkhawatir sekali. Ketika mereka menyaksikan kesudahannya, walaupun mereka berkasehan, mereka tidak bilang apa-apa. Cuma si Piausu tua mengaturkan terima kasih, lalu ia mengajak kawannya lari pula ke depan. Rombongan kereta berjalan terus seperti juga tidak pernah terjadi sesuatu peristiwa. Lewat empat atau li, kembali terdengar suara berisik di sebelah belakang. Kali ini yang muncul belasan penunggang kuda di antaranya ada yang membawa kelima penunggang kuda tadi. Ketika mereka tiba di sisi ketua Piao Kiok, ialah seorang di antara mereka berkata dengan suara yang keras. Tua bangka si Tong, di depan kau nanti saksikan sesuatu yang bagus. Dilihat terus mereka melarikan kuda mereka dengan cepat. Tong Tengbun tidak melayani bicara bentakan orang itu. Ia hanya menjalankan kudanya terus. Lagi lewat sekian lama, tibalah mereka di mulut selat, yang kiri dan kanannya berlamping tajam dan curam sekali. Ini dia mulut ginkeng kiap kata Gio Hoa dengan perlahan. Inilah tempat yang dipilih si penjahat untuk mereka turun tangan. Ketika itu terdengar suaranya Tong Tengbun, atas mana semua keretanya berhenti berjalan, terus berkumpul di dalam jarak tertentu dan rapi sekali. Kho Tai memandang ke sekitarnya. Selat itu memiliki rimba kecil di kiri dan kanannya. Di situ tidak ada rumah penduduk. Di sebelah kanan ada jalanan Cagak Tiga, yang tampaknya naik ke atas bukit. Ia heran juga sebab juga sampai sekian lama ia tidak mendengar suara apa-apa. Tengah ia menduga-duga, barulah ia melihat munculnya beberapa puluh orang, yang berlari-lari mendatangi dari dua arah, kiri dan kanan, seperti juga menutup mati jalan majunya rombongan kereta piau tersebut. Cepat sekali mereka juga telah sampai, puluhan orang itu, yang datang dari dua arah, tidak mempergunakan koda tunggangan. Melainkan mereka berlari-lari seperti juga mereka bayangan-bayangan saja, karena gesitnya mereka dan mahirnya ilmu ginkeng mereka. Salah seorang di antara mereka telah menghampiri Tong Teng Bun. Dia telah berusia enam puluh lebih, tubuhnya kekar. Bagaimanapun ia merupakan seorang yang masih memiliki sikap yang gagah dan angker. Ia juga memiliki apa yang dinamakan punggung harimau dan pinggang biruang, cuma dia sedikit bungku. Kumis dan jenggotnya sudah putih semua. Dia segera tertawa lebar dan berkata, Saudara Tong, baru berpisah belasan tahun, tidak aku sangka kau masih tetap gagah dan tangguh, seperti juga dulu-dulu. Sungguh kau berbahagia sekali. Cuma sejenak, lantas ia menambahkan, dengan sikap bersungguh-sungguh bengis dan suaranya pun keras sekali. Saudara Tong, baiklah kau mengerti. Di antara kau dan aku orang Shichu tidak ada sangkut pautnya, tetapi kali ini aku hanya menerima permintaan seorang sahabat, permintaan mana sulit untuk ditolak. Sebenarnya ada niatku untuk mengadakan perdamaiannya, supaya urusan dapat disudahi, apa mau kau telah melukai orang-orangku. Hal mana tidak dapat dibiarkan saja. Maka dari itu Saudara Tong, sukalah kau memberi keadilan padaku. Tong Teng pun terkejut ketika ia mengetahui bahwa orang tersebut tidak lain dari Chiu Yang Chin, begal yang paling terkenal di daerah ini, merupakan begal yang paling telengas tangannya. Ia memberi hormat dan menyahuti sambil tertawa. Oh, kiranya Chiu Tong Ke. Memang sudah lama kita tidak pernah bertemu. Tapi Chiu Tong Ke, mengenai urusan ini, sulit buat aku berkata. Sudah tiga hari lamanya dalam perjalanan ini, Teng pun selalu menemui orang-orang yang mencurigakan, yang senantiasa mengawasi kami. Sulit untuk aku mengenali mereka lawan atau kawan. Sebab mereka itu tidak sudi memperkenalkan diri. Tentang kejadian di tempat penginapan itu, di sana seorang pengemis yang membawa-bawa ular berbisa telah melukai beberapa orangku. Karena itu terpaksa aku turun tangan. Tong Teng pun berhenti sebentar, kemudian dia memperlihatkan sikap yang heran, dia tanya, mungkinkah orang-orang kepang pun berada di bawah perintahmu, Chiu Tong Ke. Ia berpaling kepada pihaknya dan berkata keras, coba bawa kemari, mereka yang terluka, terpagut tular. Tolong perlihatkan kepada Chiu Tong Ke. Perintah itu dijalankan dengan segera. Empat buah usungan segera dibawa keluar, dibawa dekat Chiu Yang Chin. Muka Chiu Yang Chin berubah jadi merah, alisnya yang tebal dikerutkan. Ia menggelengkan kepalanya beberapa kali. Pengemis itu bukan orangku katanya kemudian menjelaskannya, aku cuma menanyakan lima orangku yang terlukakan. Mendengar perkataan Chiu Yang Chin seperti itu, Tong Teng pun tertawa lebar. Pertanyaan kau ini aneh bukan men, Chiu Tong kesahutnya nyaring. Mengapa sebelum kau menanyakan jelas segera engkau menegur aku si orang tua? Orang-orangmu itu sudah berlaku kurang ajar, mereka telah mengganggu dua orang muda gagah yang naik kereta keledai. Mereka mencari bahaya sendiri, dan itu tidak dapat dipersalahkan siapa juga. Aku pun hendak menjelaskan, kedua orang pemuda itu bukanlah rekanku. Chiu Tong ke, urusan telah jadi jelas, tadi kau menyebut kau telah menerima permintaan orang, sahabat baikmu, mengapa dia tidak tampak di sini? Chiu Yang Chin tidak menyahuti, dia segera memandang bengis kepada Koh Tai dan Giyoko A berdua, yang kereta keledainya diberhentikan di dekat mereka. Malah waktu itu Chiu Yang Chin telah tertawa bergelak-gelak. Itulah suara tertawa ejekan, yang menyeramkan dan mengandung bawa pembunuhan yang menggidikan tubuh. Sahabat baik itu telah menantikan lama sekali katanya nyaring. Lantas ia bersiul keras dan lama. Semakin lama suara siulannya itu semakin nyaring dan keras, terbawa angin, sampai jauh, sehingga memperoleh sambutan dari atas jurang. Dari mana lalu tampak mendatangi melompat turun sesosok tubuh. Orang yang tengah mendatangi itu melompat jumpalitan tiga kali. Waktu dia sampai di bawah, tampak dia mengenakan baju panjang warna kuning emas, yang berkilauan di bawah sinar matahari, bagus sekali untuk dilihat. Tong Teng Bun sudah segera mengenali bahwa orang itu adalah Boan Siam Ki, yang dulunya sama terkenalnya dengan dia sendiri, karena orang pun lihai kepandainya. Ilmu silat pedang maupun kepalan tangan kosongnya. Demikian juga halnya dengan senjata rahasia dia sangat rampil sekali, disegeni oleh orang-orang rimba persilatan. Dia adalah orang Kong Tong Pei, jadi dia merupakan seorang jago yang termasuk dalam golongan sesat dan lurus perbuatannya baik dan jahat bercampur baur. Dialah seorang di antara sembilan jago pedang di Tiong Goan. Jago nomor satu adalah seorang tokoh rimba persilatan, tokoh sakti yang jarang sekali bisa dijumpai orang. Dan justru Boan Siam Ki termasuk yang duduk dalam urutan ke sembilan. Nama besar Tong Teng Bun yang terkenal akan kelihayan ilmu pedangnya, maka dia tidak puas dan segera juga ia mencari Tong Teng Bun, sampai tiga kali dia menantang, tapi selama itu Tong Teng Bun menolak tantangannya. Dan penampikan tantangan Tong Teng Bun atas terantangan Boan Siam Ki membuat dia tidak merasakan bahwa nama besarnya jadi jatuh di sebelah bawah. Tapi ia tetap saja tidak mau mengerti, dengan berbagai kerusi Siam Ki mendesak Teng Bun buat bertanding. Akhirnya permintaannya itu diterima, dia dilayani. Dengan kesudahannya Siam Ki kalah seurat, karena itu membuat Siam Ki jadi tambah penasaran. Dikalah pedang beradu, dia berlaku telengas. Terpaksa akhirnya Tong Teng Bun melukai kempulannya. Barulah setelah itu Siam Ki mau menyingkirkan diri. Tidak diduga sekali sekarang setelah urusan di masa belasan tahun itu lewat, dia muncul lagi. Tentu saja Tong Teng Bun tidak pernah menyangka akan terjadi urusan seperti ini. Dia jadi mendongkol bukan main. M-I-S-S-I-N-G-S-E-B-A-G-I-A-N-P-A-G-E-48. Tertawa dingin di dalam rimba persilatan lebih baik orang mati daripada namanya rusak. Untuk sakit hati ditikam pada kempulanku oleh pedangmu dulu itu, aku telah berdiam diri di dalam gunung sampai sepuluh tahun. Aku telah menyaksikan ilmu pedang yang lebih tinggi, maka dari itu sekarang jika kau dapat mengalahkan aku pula, nanti aku menghapus sendiri gelaranku sebagai jago pedang menggentarkan Kang O. Mau atau tidak, Tong Teng Bun jadi gusar, darahnya meluap naik. Boan Siam Ki, dengan kata-katamu ini tidak dapat engkau memperdaya aku katanya. Kemudian, apabila benar engkau hendak menuntut balas, engkau boleh mencari aku di kantorku, karena aku Tong Teng Bun setiap saat bersedia melayani kau. Tapi, M-I-S-S-I-N-G-S-E-B-A-G-I-A-N-P-A-G-E-49. Ciu Tong Ke Ciu Tong Ke telah menerima baik undangannya dari seorang sahabatnya, buat menghadapi seseorang yang baru muncul di dalam rimba persilatan, dan sudah mengirim orangnya ke berbagai penjuru menyelidikinya. Kebetulan saja aku mendengar kau tengah mengantar Piau dan lewat di sini. Dari itu aku segera melakoni perjalanan jauh untuk melakukan pertempuran yang memutuskan dan menentukan denganmu. Seorang laki-laki harus bekerja secara laki-laki. Kau mengatakan aku hendak merampas Piau-Mu, itulah lucu. Aku cuma kebetulan saja datang bersama Ciu Tong Ke. Dikala ia berkata-kata begitu, tampak Boan Siam Ki Bengis bukan main. Ia juga memandang dengan mat mendelik kepada Tong Teng Bun. Di saat mereka tengah mengadu mulut, Ciu Yang Chin sudah melompat maju ke depan kereta keledainya Kotai, mengawasi si pemuda dan Giyoko A, terus dia tertawa. Sambil memperdengarkan suara tertawa menyeramkan, dia bilang, Dua orang pemuda, benar-benar kalian tidak mengetahui tingginya langit dan tebalnya bumi. Kera bagaimana kalian berdua berani melukai orang-orangku? Apakah mungkin kalian tidak mengetahui peraturanku? Kotai dan Giyoko A tertawa dengan berbareng, mendadak sekali tubuh mereka mencelat dari keretanya, lompat ke depan orang yang membuka mulut besar dan sikapnya sangat angkuh itu. Ciu Yang Chin orang yang ternama, tapi dia heran dan terkejut. Dia tidak melihat bagaimana caranya kedua orang itu bergerak, karena tahu-tahu mereka sudah berdiri di depannya. Setelah salin pakaian, berdiri berendeng dengan Kotai, Giyoko A dan Kotai mirip sepasang anak kembar, sama-sama muda, sama-sama tampan, wajah mereka mentereng dan gagah. Mengawasi mereka, jago itu pun kagum. Tapi ia mundur selangkah, dia mengawasingan tajam sekali. Hem Giyoko A memperdengarkan ejekannya. Siapakah yang sudi memperhatikan segala peraturanmu? Sekalipun ada, aturan itu cuma untuk mengurus segala maling ayam dan pencuri anjing. Sekarang aku hendak tanya kepadamu, kau sebenarnya mau cari siapa? Ciu Yang Chin tertawa keras, tetapi dingin. Aku tidak dapat menetapkannya jawabnya kemudian. Cuma satu hal sudah pasti. Siapa men gila terhadapku, dialah yang aku cari. Suara jago dari Ong Okesan ini belum berhenti benar atau mendadak sekali. Pipi kirinya memperdengarkan suara menggelepoknya ring, pada pipi itu segera terbekas telapak tangan yang memerah. Dia merasakan kepalanya pusing dan matanya kabur berkunang-kunang. Ko Chai sebal untuk kejumawaan orang, maka dia telah mengirim tamparannya itu. Semua orang jadi kaget dan heran, gerakan pemuda itu hampir tidak terlihat. Sedangkan Sang Kiam berkhawatir melihat Ciu Yang Chin menghampiri kereta keledainya Ko Chai berdua. Dia khawatir mereka itu nanti bercelaka, maka diam-diam dia memberi isyarat dengan tangannya kepada dua orang Piyosu tua untuk Piyosu tersebut menghampiri, guna membantu di saat yang diperlukan. Tapi menyaksikan apa yang terjadi sekarang ini, di mana Ciu Yang Chin telah ditempeleng pipinya, ia terkejut, heran dan juga kagum sekali. Sampai ia mengawasi dengan menjublak. Tadinya ia menyangka Gio Khoa yang lihai, tidak taunya orang Shibie yang juga lihai sekali. Maka sekarang legalah hatinya. Ciu Yang Chin berdiam sekian lama karena tamparan itu, setelah tersadar ia berteriak keras, meraung, dan mementang kedua tangannya mau melompat, untuk menyerang. Kreplok kembali terdengar suara gaplokan dan tamparan yang kedua telah singgah di pipi kanannya sebelum ia melompat. Gio Khoa menyaksikan Kera Khoai melompat dan menyerang, ia jadi kagum dan gatel tangannya, maka dia menggerakkan kaki kirinya. Dengan tipu silat Kio Kiong Cheng Hoan Im Yang Teo, setelah melesat bagaikan kilat menyambar, tangan kirinya terayun, mampir di pipi kanan orang, sehingga lagi-lagi Ciu Yang Chin kesakitan dan menjublak disebabkan kepalanya pening dan matanya berkunang-kunang kabur. Ciu Yang Chin seorang ternama di dalam rimba persilatan, hampir semua orang persilatan menghormatinya. Sekarang ia dihina demikian rupa, tidak dapat ia mengendalikan diri lagi. Dengan segera kedua tangannya merabat pinggangnya, untuk meloloskan senjatanya yang istimewa, yang telah mengangkat namanya ialah rantai Kiu Chu Bo Lian Hoan. Hanya saja, belum lagi senjatanya itu terloloskan, Kocai sudah melompat ke depannya, memegang kedua tangannya, sambil berbuat mana dan diiringi senyumannya. Kocai berkata sabar, Ciu Yang Chin, jangan kesusu. Terus ia menunjuk dengan tangan kirinya kepada Tong Teng Bun dan Bu An Siam Ki untuk menambahkannya, kau tunggu sampai mereka itu sudah bertempur dan ada keputusannya, masih belum terlambat buat kau gerakan tanganmu. Setelah berkata begitu, tanpa menantikan jawaban, Kocai melepaskan tangan kanannya sedang tangan kirinya menyambar Giyoko A. Buat diajak melompat mundur ke belakang. Ciu Yang Chin berdiri diam, kedua tangannya dipinggangnya, ia mengawasi kedua pemuda itu, pikirannya jadi kacau. Benar-benar dia tidak mengerti. Ia menyadari bahwa kedua pemuda ini memang sangat lihai, namun dalam usia semuda itu dan memiliki kepandayan yang demikian hebat, benar-benar baru pertama kali dilihatnya. Entah mengapa, tangannya seperti kehilangan tenaga. Seumurnya belum pernah ia mengalami kejadian seperti sekarang ini. Sampai di akhirnya ia menghela nafas dan berkata kepada dirinya sendiri. Ciu Yang Chin, buat apa kau banyak lagak? Kedua pemuda itu lihai sekali. Lihatlah gerakannya tadi. Apakah kepandainmu sendiri? Kau tidak nempil terhadap mereka. Lantas ia tunduk. Dengan lesu ia mengangkat kalinya untuk ngeloyor keluar gelanggang. Selama itu, Bong Peng Bun dan Bu An Siam Ki telah berhadapan dengan pedang di tangan masing-masing. Mereka jalan berputar tanpa ada salah seorang yang mau turun tangan lebih dulu, sampai mereka itu mirip tukang latih binatang peliharaannya, di mana sebagai pelatih mereka tengah berlaku sabar sekali. Kau Chai melihat kelakuan kedua orang, ia tertawa. Ia teringat, memang banyak sekali orang-orang rimba persilatan yang umumnya dalam pertempuran selalu bersikap seperti itu. Kemudian, dengan tiba-tiba sekali tampak Bu An Siam Ki memutar pedangnya, sehingga terlihat sinarnya berkelebatan bundar, suaranya seperti mengaung dari mana bisa diduga lihainya ilmu silat pedangnya. Menyaksikan gerakan itu, Kau Chai segera mengerti. Itulah ilmu silat pedang yang tidak rendah, kiam hoat yang tidak boleh diremahkan. Hanya saja orang Shibuan ini telah merubahnya dan dimahirkannya lebih sempurna dari ilmu pedang umumnya, kemungkinan besar ilmu pedangnya berada di atas kepandayan Tong Teng Bun. Tong Teng Bun juga sudah segera menggerakan pedangnya, mengimbangi gerakan lawan. Ia memutar pedangnya guna menutup dirinya, sebab penyerangan segera datang bertubi-tubi. Dengan begitu berulang kali terdengar suara benturan pedang, di samping angin pedang mereka yang menderu-deru. Demikianlah jika kedua jago bertempur, hebatnya bukan buatan. Setiap kali pedang mereka beradu, selain suaranya yang nyaring, lelatu apinya pun berpeletikan, indah dipandang di bawah sinar seng surya. Sambil menyaksikan pertempuran itu, tampak Kotai tertawa. Ia bilang kepada Gio Khoa, Hebat ilmu pedang mereka itu, mereka bukan jago-jago pedang yang sembarangan. Jika dua hari mau berkelahi, salah satu pasti bercelaka. Demikian juga halnya dengan mereka berdua ini. Sayang tidak peduli pihak yang mana yang terluka. Gio Khoa cerdik, ia dapat menangkap maksud terlebih dalam dari kata-kata pemuda itu. Ia dianjurkan buat memisahkan juga berbareng memamerkan ilmu silatnya yang telah dipelajarinya dengan mendalam dari gurunya, yaitu ilmu pedang Soli Kiam Hoat, warisan dari Siao Leong Li. Maka dari itu Gio Khoa tersenyum, segera ia pinjam pedangnya salah seorang piausu, dengan itu ia melompat ke dalam gelanggang. Belum lagi kedua kakinya menginjak tanah, ujung pedangnya sudah menyelak di antara kedua batang pedang milik Tong Teng Bun dan Buan Siam Ki. Secara lincah tetapi keras, ia memaksa kedua jago pedang itu mundur masing-masing tiga tindak. Tong Teng Bun telah mengenal kedua pemuda itu, ia tidak menjadi terlalu heran. Tapi Buan Siam Ki segera berpikir, entah siapa anak muda ini? Mengapa ilmu pedangnya demikian lihai? Sedangkan tampaknya ia bergerak secara sederhana sekali? Siapakah dia? Murid siapa pula dia karena berpikir, ia berdiri tertegun saja di tempatnya, berdiri dengan bungkam tidak mengeluarkan sepatah perkataan pun juga. Gio Khoa berdiri di antara mereka, sambil tertawa manisya bilang, Cuan Tuan, bukannya gampang kalian mengangkat nama kalian. Dari itu buat apa kalian mengumbar angkara murka kalian? Menurut aku, baiklah sekarang kalian saling menggenggam tangan, untuk kalian dan akur pula sebagai sedia kalah. Gadis ini tidak mengetahui sebab bentrokan di antara mereka itu. Ia cuma menduga saja, sedang di samping itu ia telah mendengar pembicaraan mereka, maka taulah ia si penjahat ialah Ciu Yang Chin. Inilah urusan aku dengan si tua bangka si Tau. Dengan kau ada sangkut pautnya apa Boan Siam Ki menegur dengan mata mendelik, karena ia gusar bukan main. Gio Khoa tidak gusar, ia tertawa lagi. Dia bilang, Boan Losu, antara kalian, kau dengan Tong Lop Piausu, ada urusan apakah? Mau dan senang sekali aku mendengarkannya. Muka Boan Siam Ki jadi merah. Malu dia buat menceritakannya. Artinya ia sama saja membuka rahasianya. Lagi-lagi si pemuda tertawa. Kita semua belajar silat, tidak lain tidak bukan untuk menyehatkan tubuh, buat menjaga diri. Kalau kepandaian silat kita dipergunakan untuk sekedar merebut nama, sungguh belum pernah aku mendengarnya. Mengapa kau belum mendengarnya teriak si Am Ki? Bukankah selama 200 tahun telah terjadi pertempuran berulang-ulang di antara sembilan partai besar di puncak Hoasan? Bukankah kemudian disusul dengan lima jago luar biasa di puncak Hoasan juga? Disusul lagi dengan pertempuran para pendekar lainnya yang akhirnya diakui bahwa terakhir sebagai pendekar yang nomor satu adalah Hong Tiong, yang tosu dari Chuan Chin Kau itu? Bukankah semua itu untuk merebut nama? Dan juga untuk menentukan siapa yang terpandai? Itulah urusan lain, dan juga merupakan persoalan tokoh-tokoh besar, yang tengah menguji kepandaian dan ilmu silat masing-masing untuk kemajuan ilmu silat menyautisi gadis dengan tetap saja tersenyumnya manis. Mereka itu berbeda dari kita yang perseorangan, yang hanya didorong oleh dendam dan sakit hati belaka? Apakah bukan berarti kau mengandung maksud untuk mengacaukan rimba persilatan agar mereka bentrok satu dengan yang lainnya? Panas hati boan siam ki, sampai rambut dan kumisnya bangun berdiri. Menurut kau, jadinya sia-sia belaka aku menyepi diri selama sepuluh tahun memahamkan ilmu pedangku tanyanya dengan suara berteriak. Gio Khoa tertawa, hanya kali ini ia tertawa dingin dan lenyap sikap ramahnya. Bukannya aku tak memandang mata padamu. Sebenarnya ilmu pedangmu masih banyak yang lowong bilangnya, suaranya juga jadi keras. Jadi benar-benarlah kau kecewa sudah menyekap diri sepuluh tahun untuk meyakinkannya. Kau menyebut dirimu adalah ahli pedang. Itu artinya kau mengutamakan kemahiran dalam menggerakan dan menguasai pedangmu. Akan tetapi buktinya. Permainan silat pedangmu kacau, mengambang, tidak ada isinya. Coba kau bertemu dengan ahli pedang yang melebih kau, dengan satu tikaman saja kau akan dapat dibikin mati. Andai kata aku, walaupun aku tidak berani mengaku diri sebagai ahli pedang, namun ilmu pedangku dapat dipakai buat memela diriku. Apakah kau tidak percaya? Mari kita coba. Mari kita bertanding selama sepuluh jurus, asal kau dapat mendekati aku dan menikam satu kali saja, aku mau menyebut dan menghormati kau sebagai ahli pedang nomor satu dalam merimba persilatan. Buan Siamki berpikir keras. Ia mempercayai pemuda ini bukan tengah bicara terkebur. Tadi ia telah menyaksikan bagaimana ia dan Tong Tengbun dipaksa memisahkan diri, sehingga mereka mundur tiga tindak. Tengah berpikir seperti itu, ia melihat ke arah kotai. Ia memperoleh kenyataan pemuda itu berdiri tenang, mengawasi dia sambil bersenyum. Ia pikir pula, kalau kedua pemuda ini maju bersama, ilmu silat mereka pasti berimbang. Yang seorang masih sulit dilawan, apalagi dua-duanya. Jika aku kalah di tangan Tong Tengbun, tidak apa, tetapi. Ia jadi serba salah, tapi ia harus segera mengambil keputusan. Akhirnya ia menghela nafas dan berkata, Benar seperti katamu, Laote, aku bentrok dengan Tong Tengbun losu melainkan disebabkan kami masing-masing membawa adat kita sendiri. Lebih tegas, kami berebut nama. Demikianlah 30 tahun lalu, demikian juga 30 tahun nanti. Cuma saja, kalau orang tidak bersaing, apakah artinya? Bicaramu ini, Laote menandakan kesabaranmu. Hanya perkataanmu tentang pertandingan 10 jurus itu, aku sanksikan betul. Aku percaya itulah berbau ke tekeburan. Baiklah, Laote, kau boleh mulai menyerang aku. Baik dijelaskan dulu, aku sama sekali tidak menghendaki nama sebagai ahli pedang nomor 1 rimba persilatan. Aku cuma ingin belajar kenal dengan ilmu pedangmu yang lihai. Giyoko Agirang. Ia telah memperoleh sebagian dari maksudnya, di mana tampaknya Buan Siamki sekarang telah lunak. Jago itu telah merubah pikirannya. Inilah kesempatan bagimu buat mencoba soli Kiamhoatnya. Ia bersenyum dan berkata, Buan Losu, aku cuma dapat memela diri, tidak menyerang. Silahkan Losu yang mulai. Baiklah kata jago tua itu, maafkan aku. Dia tidak sabar lagi. Inipun ketikannya untuk menguji pemuda itu. Dengan mendadak sekali dia menggerakkan tangan kanannya, segera juga pedangnya meluncur. Cepat luar biasa serangannya itu. Giyoko Agirang tersenyum. Ia menarik mundur kaki kanannya, tubuhnya mandek sedikit. Ia pun mengangkat berdiri ujung pedangnya, buat dari kanan digeser ke kiri, Lalu ditolak perlahan ke depan. Itulah sikap pembelaan diri, tidak ada maksud untuk menyerang. Tampaknya Giyoko Agirang bergerak perlahan sekali, Tetapi pedang mereka bentrok keras, suaranya nyaring, lelatunya munkerat. Yang hebat ialah Siamki terpukul mundur sendirinya. Maka heranlah dia. Dia jadi penasaran bukan main. Lagi sekali dia menerjang menikam, dengan tenaga yang dikerahkan delapan bagian. Mukanya ia melangkah, terus pedangnya menikam. Giyoko Agirang tertawa. Kali ini ia menangkis dengan pedangnya ditudingkan ke bawah lantas dari bawah ia putar naik, Terus dipakai menolak. Lantas saja Siamki mundur satu tindak. Jagotua itu masih penasaran, ia menyerang lagi, berulang kali. Ia mempergunakan sebagai jurus atau tipu ilmu pedang yang paling ampuh. Hanya untuk herannya, setiap kali ia menyerang, tentu selalu ia terpukul mundur. Ia tidak diberi kesempatan buat merangsak maju, sekalipun hanya untuk satu langkah saja. Dengan begitu, tidak sanggup dia mendekati tubuh pemuda tersebut. Terima kasih telah menonton!